Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, Rita, mengatakan bahwa upaya mengurangi titik banjir merupakan program prioritas wali kota Balikpapan, di mana target pemerintah hingga tahun 2026 jumlah titik banjir bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah pemerintah kota Balikpapan, jumlah titik banjir yang akan ditangani mulai dari tahun 2021 hingga 2026 sebanyak 81 titik, sementara di tahun 2022 terdata menurun menjadi 60 titik. Salah satu upaya untuk meminimalisir titik banjir di Beberkan, Rita, akan dilakukan pengadaan lahan untuk pembuatan bendali Wonorejo dan bendali Ampal Hulu. Jadi paling tidak kita dari baseline ada itu yang kita coba untuk konsisten dan komitmen. Untuk di tahap 2026 akhirnya akan berkurang menjadi 16 titik. Ya kan, 2021-2026nya itu ada 80 titik. Setelah di 2022 akhir itu menjadi 60 scan tadi ya, 61 kak atau 60. Ya, itu belum masuk yang 2023 dari 14 tadi, dari banyaknya lagi yang lain. Karena titik banjir juga tidak semata-mata dari persoalan drenase. Ada juga jalan yang dia secara, misalnya untuk sisi kiri kanan jalan yang harus ada salah saluran itu juga salah satu cara.